Pukulan Naga Sakti Jilid 41 Dalam anggapan orang-orang Ban Seng Kiong, tenaga dalam yang dimiliki kawanan jago persilatan itu sudah punah dan tidak berdaya lagi untuk melawan, untuk menghindari umpatan serta caci maki mereka, maka kawanan iblis itu bersama-sama mundur dari gua dan hanya berjaga di mulut gua saja. Dengan demikian mereka sama sekali tidak mau tahu terhadap kejadian yang berlangsung dalam gua tersebut. Sepanjang jalan, TNKHI sama sekali tidak memberitahukan kepada Ciu Tintin ataupun Sobewe Eleng dan Bunainai kalau ilmu silatnya sudah pulih kembali. Tak heran kalau mereka merawat dan melayani kebutuhan TNKHI dengan hangat dan penuh kasih sayang, justru karena itu pula kawanan iblis dari Ban Seng Kiong semakin percaya kalau TNKHI benar-benar sudah kehilangan kepandayan silatnya. Itulah sebabnya mereka mengurungnya bersama-sama kawanan jago persilatan lainnya, dengan demikian banyak membantu TNKHI sehingga bisa bertindak lebih leluasa. Setelah kawanan gembong iblis dari Ban Seng Kiong mengundurkan diri, PTE Ji Wong Tin Pak dan Ngo Liu Sian Seng Lim Biao Lim dari Tian Leong Pei, mereka datang mendekati trali besi dan menjumpai Cian Bun Jinnya. TNKHI tidak leluasa untuk mengucapkan sesuatu terhadap mereka, maka setelah berbincang-bincang sebentar, dengan alasan lelah karena menempuh perjalanan jauh, dia menetahkan kepada mereka agar mengundurkan diri. Dengan kejadian ini maka Ketua Siauling Bia Chi Long Sian Su dan Ketua Butong Pei Keng Hianto Tiang yang sebenarnya ingin datang menghibur, menjadi mengurungkan niatnya, mereka hanya menyapa dari kejauhan sebagai adat kesopanan saja. Dengan disekapnya TNKHI bersama para jago lainnya, tanpa diberi penjelasan lagi semua kesalahpahaman orang terhadap dirinya hilang lenyap dengan sendirinya. Dalam gua tiada penerangan maka setelah larut malam, suasana di tempat itu menjadi gelap gulita. Sebagai mana diketahui, jalan darah dari kawanan jago persilatan itu sudah tertotok, dengan demikian kepandaian mereka untuk melihat dalam kegelapan pun tak dapat digunakan, tak heran kalau mereka macam terkena buta ayam saja, tak dapat melihat siapa-siapa. Bahkan tidak terkecuali pula dengan Ciu Tintin, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng serta Bu Nainai. Satu-satunya orang yang tidak mengalami keadaan tersebut hanyalah Ketua Tian Leong Pei TNKHI, meskipun dia terkena totokan pula oleh orang lain, tapi dengan kemampuan tenaga dalamnya yang sempurna, bila bukan Hian Imte Kun yang turun. Tangan sendiri, maka hak kekatnya tiada orang yang mampu untuk menguasai dirinya. Dengan tenang dia memeriksa sejenak keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian setelah manggut-manggut katanya, sekarang, aku tak dapat berpura-pura terus, dia memandang sekejap ke arah Ciu Tintin yang sedang tidur bersandar di atas dinding, timbul perasaan menyesal dalam hatinya, Kemudian dengan ringan dia berkelebat ke depan, ternyata Ciu Tintin tidak merasakan hal ini. TNKHI segera menutupi bibir Ciu Tintin dengan tangannya, ketika gadis itu tersadar dan hendak berteriak, ia sudah tak mampu bersuara lagi. Pada saat itulah dia mendengar suara bisikan TNKHI yang dipancarkan dengan ilmu menyampaikan suara, M.C. Tin, sesungguhnya ilmu silat yang siau temiliki sudah pulih kembali sejak semula, tapi oleh karena aku hendak menciptakan suatu kesempatan yang dapat membuat Hian Imte Kun gugup dan gelagapan maka termasuk M.C. sendiri pun kutipu sampai sekarang, Harap Kasudi memaafkan, meskipun Ciu Tintin tak dapat berbicara, setelah mendengar kabar gembira tersebut gemetar keras seluruh tubuhnya karena girang, dia segera menggenggam lengan TNKHI kencang-kencang. Sementara air matanya bagaikan hujan grimis jatuh bercucuran tiada hentinya. Harapannya muncul kembali, semua kesedihan dan kepedihan yang mencekam perasaannya selama ini pun hilang lenyap tak berbekas. TNKHI menunggu sampai gejolak perasaan dari Ciu Tintin menjadi tenang kembali, kemudian dia baru berkata lebih lanjut, Enci Tintin, harap kau jangan berbicara dulu, siau teh hendak membebaskan jalan darahmu dan memulihkan kembali tenaga dalammu. Sembari berkata, dia menarik kembali tangannya yang dipakai untuk menutupi mulut Ciu Tintin itu. Berhubung Ciu Tintin tidak mengetahui sampai di manakah kemajuan yang dicapai TNKHI. Dalam kepandaian selatnya, tanpa terasa satu ingatan melintas dalam benaknya, Adik Eng, mampukah kau belum habis ingatan tersebut melintas? Angin jari yang dipancarkan TNKHI sudah menotok tujuh buah jalan darah kematiannya secara beruntun menyusul. Kemudian pemuda itu menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah peisimhiatnya. Segulung hawa murni yang segar dan hangat dengan cepat menembusi badannya. Ciu Tintin merasakan bagian jalan darahnya yang tertotok itu menimbulkan suaranya ring, seakan-akan batu yang menyumbat jalan darahnya itu sedang dicukil orang, menyusul kemudian peredaran hawa murninya menjadi segar dan lancar kembali, hawa murninya mengumpul dan mengikuti petunjuk dari TNKHI berputar tiada hentinya secara teratur. Setelah mengatur napas tiga kali, tenaga dalam yang dimiliki Ciu Tintin telah pulih kembali seperti sedia kala. Sekarang dia sudah dapat mengajak TNKHI untuk berbicara dengan ilmu menyampaikan suara. Pertama-tama dia tertawa dulu, kemudian baru serunya, Adik Eng, Enci memang sangat bodoh padahal ketika kau membantu Bu Imciampu untuk menembusi urat nadijin dan tokmehnya, Aku sudah seharusnya dapat menduga kalau tenaga dalammu sudah pulih kembali seperti sedia kala, TNKHI tersenyum. Oleh sebab Enci terlalu memperhatikan dan percaya kepada Siow Teh maka kau tidak membiarkan kecurigaanmu itu berkembang menjadi besar, Siow Teh sangat berterima kasih kepadamu. Hanya gara-gara kejadian ini maka Enci Tintin lah yang susah. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh, Namun bila kau benar-benar tak tahu kalau Siow Teh berhasil mendapatkan kembali kepandaianku, sudah pasti dalam sikap maupun gerak-gerikmu tadi mudah untuk mengendalikan diri secara wajar, siapa tahu gara-gara hal itu usahaku akan menjadi sia-sia dan berantakan tak karuhan. Ciu Tintin tersenyum. Kau memang selalu punya alasan. Kemudian setelah berhenti sejenak sambil cemberut, katanya lagi kepada TNKHI, tentunya kau tak akan membiarkan adik Leng menderita terus bukan? Semu merah selembar wajah TNKHI oleh perkataan tersebut. Ia segera berkata, Tentang Bu Nainai, terpaksa aku mesti merepotkan diri Nci, aku belum pernah mempelajari ilmu membebaskan jalan darah TNKHI. Segera menerangkan kepada Ciu Tintin bagaimana caranya membebaskan pengaruh totokan, kemudian dia baru membantu Pek Leng Sian Juso BWL untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan. Tak terlukiskan rasa gembira Pek Leng Sian Juso BWL setelah mendengar kenyataan tersebut, dengan ilmu menyampaikan suaranya di alantes mengomelisi anak muda itu panjang lebar. TNKHI harus memujuk Pek Leng Sian Juso BWL sampai setengah harian lamanya sebelum dapat membuatnya menjadi tenang kembali. Kemudian TNKHI menyuruh mereka tetap tinggal dalam ruangan batu untuk menanti, sedang dia sendiri mendekati pintu bertrali besi, mengerahkan hawa murninya dan mengorek gembokan di atas pintu baja tadi. Bagaikan sedang bermain sulap saja tanpa menimbulkan cedera ataupun suara, kunci itu berhasil dibongkar. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki TNKHI sekarang, sekalipun jago-jago silap yang berada dalam gua itu belum kehilangan tenaga dalamnya pun, jangan harap mereka berhasil mengetahui gerak-geriknya. Sekarang, tentu saja dia semakin dapat bergerak leluasa di antara orang-orang tersebut. Mendadak dia mempercepat gerakan tubuhnya, sepasang tangannya digerakkan ke kanan ke kiri, dalam waktu singkat dari 29 jago lihai yang berada dalam gua, sudah ada 28 orang di antaranya yang tertotok jalan darah tidurnya. Sekarang yang masih tetap sadar hanya Ketua Bu Tong Pei, Kenghian Totiang seorang. TNKHI segera menghentikan gerakan tubuhnya persis di hadapan Ketua Bu Tong Pei, Kenghian Totiang, setelah itu bisiknya lirih, Totiang, Totiang. NKHI berada di sini seperti diketahui, Ketua Bu Tong Pei, Kenghian Totiang sudah kehilangan daya pengelihatannya dalam kegelapan semenjak tenaga dalamnya dipunahkan. Ketika mendengar bisikan TNKHI secara tiba-tiba, ia nampak terkejut sekali dan segera membuka matanya lebar-lebar. Tapi berhubung gua itu sangat gelap maka sulit baginya untuk melihat wajah TNKHI. Setelah menghela nafas panjang, dia pun bergumam, Mungkinkah Pinto sedang bermimpi TNKHI terharus sekali menyaksikan seorang Chiang Bunjin dari suatu partai besar harus mengalami nasib yang begini tragis, agak emosi dia berkata, baik-baik kah Chiang Bunjin selama ini? TNKHI berdiri di hadapan Musbari berkata dia memegang bahu Kenghian Totiang. Gemetar keras sekujur badan Kenghian Totiang menghadapi kejadian ini, dia segera membentak lirih, Kau betul-betul adalah Chiang Bunjin oleh karena dia tidak mempersiapkan batinnya secara baik, walaupun mendengar suara dari TNKHI, namun dia masih tidak percaya kalau orang yang sedang berdiri di hadapannya adalah TNKHI yang asli. Aku benar-benar adalah TNKHI, kembali pemuda itu berkata sambil menghela nafas. Kenghian Totiang segera mengangkat tangannya bersama-sama memegang lengan TNKHI yang sedang memegang bahu-nya itu, sementara rasa haru membuatnya menjadi gemetar, sungguh tak nyana kita menjadi tawanan semua pada hari ini, di Chiang Bunjin. Baik-baikkahkah selama ini? Bukankah kepandayan silatmu, A-A-A-I? Setelah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Seng Kiong, tentu saja kau pun kehilangan semua tenaga dalammu, pintu, pertanyaan pinca betul-betul terlalu bodoh, terima kasih banyak atas perhatian Totiang, tenaga dalamku telah pulih kembali seperti sedia kalah bisik TNKHI dengan suara lirih. Keng Hian Totiang yang mendengar ucapan tersebut menjadi tak terlukiskan girangnya dia sampai berseru tertahan, kau, dengan cepat TNKHI menutup mulut Keng Hian Totiang dengan tangannya, kemudian menjawab, harap Totiang jangan berisik, jangan sampai mengecutkan orang-orang Ban Seng Kiong, kemudian selesai berpesan dia menarik kembali tangannya. Keng Hian Totiang benar-benar diliputi oleh emosi, apalagi setelah tahu kalau ilmu silat TNKHI masih utuh, sambil melompat bangun dan mencengkeram bau si anak muda itu, serunya dengan gembira, terima kasih langit. Terima kasih bumi, akhirnya kami tertolong juga, tapi setelah berhenti sebentar, tiba-tiba dia menghela nafas sedisraya berkata, sayang sekali kami semua telah tertotok jalan darah Hian Ki dan KHI, Bun Hiat oleh Hian Im Li Chun Buwe dengan ilmu Kok Yong Ting Mah Ji Hoat, ilmu melewati nadi memantek urat, sehingga kepandaian silat kami punah, kami tak dapat membantu Chiang Bun Jin lagi, urat nadi keng Hian Totiang sudah cukup lama tertotok, ditambah pula dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, kesemuanya ini membuat badannya menjadi lemah. Setelah berbicara dengan terburu nafsu, nafasnya mulai tersengkal-sengkal macam orang yang kehabisan tenaga. Lama sekali dia harus berhenti untuk mengatur nafas kemudian ujarnya kembali, Chiang Bun Jin, walaupun tenaga dalammu sangat hebat, namun satu tangan sukar menghadapi tiga lengan, menurut pendapat Tintu, lebih baik kau menyelamatkan diri lebih dahulu, terjanglah keluar dari sini, kemudian kumpulkanlah segenap orang gagah dari berbagai perguruan untuk membalaskan dendam bagi kami Totiang, harap kau jangan berbicara lagi, seruti NKHI dengan suara dalam. Sekarang aku hendak memulihkan dahulu tenaga dalammu sebelum kita berbincang lebih jauh. Kenghian Ingkok Kiong Ting Mahji Hoat merupakan ilmu yang beracun yang tiada taranya di dunia ini, kata Kenghian Totiang tidak percaya, konon ilmu ini tak bisa dibebaskan siapapun, Chiang Bun Jin, aku tak beranir mengatakan pasti bisa, tapi aku bersedia membantu Totiang, tukas TNKHI tersenyum. Terima kasih banyak, Chiang Bun Jin dia lantas duduk bersila, merapatkan sepasang matanya dan siap menunggu TNKHI turun tangan. Berbicara soal ilmu Hian Ingkok Kiong Ting Mahji Hoat dan Heksin Tian Kang Chi, bila kedua ilmu tersebut dibandingkan maka yang muka jauh lebih lihai. Hian Ingkok Kiong Ting Mahji Hoat tersebut selain ganas lagi pula beracun. Sekalipun ada jago lihai dapat memunahkan ilmu Ting Mahji Hoat tersebut, tidak gampang untuk menghapuskan hawa dingin yang sudah terlanjur merasuk ke dalam badan. Bukan begitu saja, selain tak dapat memulihkan kembali hawa murninya, bisa jadi malah akan membuatnya cacat seumur hidup. Seandainya TNKHI tidak memperoleh penemuan aneh sekali lagi, mungkin dia sendiri pun tidak mampu untuk memberikan pertolongan, tapi sekarang sekalipun ilmu Hian Ingkok Kiong Ting Mahji Hoat lebih ganas dan beracun pun, hal mana tak akan sampai menyulitkan dirinya. Tampak dia mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari tengah dan telunjuknya dengan senyuman nikulum, kemudian setelah berputar mengitari Keng Hian Totiang sebanyak tiga kali, dia menotok sebuah jalan darah Keng Hian Totiang. Ketika berputar 27 lingkaran, TNKHI sudah habis menotok jalan darah Pek Kwe Hiat, Piliang Hiat, Jintiong Hiat, Jipkan Hiat, Intian Hiat, Tui Ko Hiat, Pesim Hiat dan Mili Chiaong Hiat, sembilan buah jalan darah penting. Selesai menotok ke sembilan buah jalan darah tersebut, dengan tenaga dalam yang begitu sempurna dari TNKHI pun, tak urung berubah juga paras mukanya menjadi semu merah. Ia menarik napas panjang lalu duduk bersila di belakang tubuh Keng Hian Totiang, telapak tangannya segera ditempelkan di atas jalan darah Pek Sim Hiat di punggung Keng Hian Totiang. Sekarang aku hendak mempergunakan ilmu Tun Yang Cingkik untuk membantu Totiang dalam usaha mengusir keluar sisa racun Hian Im Tuk dari tubuhmu. Selesai berkata, segulung hawa murni yang amat panas segera menyusup masuk ke dalam tubuh Keng Hian Totiang. Tenaga dalam yang dimiliki Keng Hian Totiang memang sangat sempurna, di bawah petunjuk dari TNKHI, tidak sampai setengah perminum teh kemudian seluruh sisa racun Hian Im Tuk yang bersarang dalam tubuhnya sudah dapat diusir keluar semua. Kedua orang itu sering tak menarik kembali tenaganya bersama-sama sambil melompat bangun, kemudian sembelari menggenggam tangan Keng Hian Totiang berdiri dengan sepasang metu berkaca-kaca, dia benar-benar terharu sekali. Sangat beruntung aku dapat mewujudkan keinginan Totiang tanpa melesat, kata TNKHI, kemudian sambil tertawa, sekarang aku harus membantu Cilong Siansu Ketua Siaolin Pei. Kali ini TNKHI membebaskan dahulu totokan dari Ketua Siaolin Pei Chilong Siansu sebelum membebaskan totokan pada jalan darah tidurnya. Begitu tersadar dari tidurnya, Ketua Siaolin Pei Chilong Taisu menyaksikan ada dua sosok bayangan manusia berdiri di hadapannya, karena kaget hampir saja dia bersuara. Tapi Ketua Bu Tong Pei, Keng Hian Totiang segera mencegahnya dengan berbisik, Siansu, jangan berisik dulu, aku adalah Keng Hian dan Titiang Bunjin. Titiang Bunjin, bisik Ketua Siaolin Pei Chilong Siansu gugup, bukankah dia disekap di ruangan yang lain? Aku telah melakukan kesalahan besar sehingga membuat Siansu banyak menderita, oleh sebab itu kami sengaja datang kemari untuk minta maaf selati NKHI cepat. Oh 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 oh, belum sempat Ketua Siaolin Pei Chilong Siansu berkata lebih jauh, Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Totiang sudah menyelah kembali, Siansu tak perlu banyak curiga, sekarang Titiang Bunjin telah membantu Siansu untuk terlepas dari pengaruh Toto Kan, asalkan sari racun Hian Imto yang bersarang dalam tubuhmu sudah terusir keluar, miscaya tenaga dalammu akan pulih kembali seperti sedia kalah, harap Siansu mengerahkan hawa murnimu, aku akan membantu Siansu dari belakang, kata TNKHI cepat. Tanpa membuang banyak waktu lagi, dia lantas menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Pei Sinhiat di punggung Chi. Long Siansu Ketika tenaga dalammu yang dimiliki Ketua Siaolin Pei Chilong Siansu dapat dipulihkan kembali, TNKHI merasakan wajahnya menjadi panas, jelas perbuatan ini banyak mengorbankan tenaga dalammu. Hanya saja keadaan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Ketua Bu Tong Pei Keng Hian To Tiang maupun Ketua Siaolin Pei Chilong Siansu. Selanjutnya TNKHI turun tangan pula memulihkan tenaga dalammu dari manusia aneh bermata sakti Ku Kiam Chiu dari Bukit Tai Pek San, Chang Chiong Sin Kiam Sang Koan Yang, Si Unta Sakti Lokit Hong, Tiang Chun Suyu Suligoan, Ketua Kepesi Pengemi Sakti Bermata Harimau Chiu Goan Po, Hui Chun Suyu Chai Seng Tiok Sian, Gio Koai Popolo Ko Chi, Soh Sim Tochu Sibida dari penyebar bunga leng Chai Soat, Chi Tiok An Chu Beng Seng Sutai, Ketua Hoa San Pei Si Sastrawan berbaju putih Chuan Mo sekalian sepuluh orang. Setelah menyembuhkan kesepuluh orang ini, TNKHI benar-benar merasakan kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang, dia merasa hawa murninya tak mampu dikerahkan lagi. Terpaksa dia harus mengatur nafas dan bersemedi beberapa saat lamanya sebelum dapat meneruskan pekerjaannya menolong Fu Tian Toa Tiao Kei Poan Tian. Saat itu yang mengikuti di belakang TNKHI hanya Ketua Siauling Be Cilong Sian Su, Ketua Butong Pei Keng Hian To Tiang, Pengemi Sakti Bermata Harimau Chiu Goan Po dan Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yeong berempat. Lainnya atas nasihat dari TNKHI telah mengatur nafas dan bersemedi sebagai persiapan menghadapi pertarungan besok pagi. Ketua Siauling Be Cilong Sian Su, Ketua Butong Pei Keng Hian To Tiang, Pengemi Sakti Bermata Harimau Chiu Goan Po sekalian bertiga memang menaruh kesan baik terhadap TNKHI. Mereka bersikeras hendak mendampingi pemuda tersebut kemanapun dia hendak pergi. Dulu Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yeong pernah menaruh banyak prasangka terhadap TNKHI, prasangka semacam ini membuat dia menaruh perasaan yang sinis terhadap pemuda ini. Atau dengan perkataan lain, entah berapapun besarnya pengorbanan TNKHI terhadap umat persilatan, dalam pandangan Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yeong, dia tetap menganggap TNKHI tidak melakukan apapun. Tapi sejak dia dipulihkan kembali tenaga dalamnya oleh TNKHI, Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yeong seolah-olah baru merasa matanya menjadi melek, dia benar-benar memahami kebesaran jiwa serta ketulusan hati pemuda ini. Terbentuk dari dasar liang simnya, waktu itu dia tidak mengutarakan rasa terima kasihnya, melainkan berkata begini, T. Chiang Bun Jin, dengan sikapku di masa lampau terhadapmu, banyak berbicara pun sama sekali tak ada gunanya, yang jelas setelah hari ini dalam hati kecilku hanya ada kau seorang, maka dia pun bersikeras mengikuti TNKHI kemanapun anak muda tersebut pergi, bagaimana TNKHI membujuk dan menasah hatinya, dia tetap menguntil di belakang anak muda itu. Akhirnya atas pertolongan TNKHI dengan sepenuh tenaga, Fu Tian Toa Tiao Kei Poan Tian pun berhasil memperoleh kembali tenaga dalamnya. Baru sekarang TNKHI menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan gejala itu pun tak pernah dapat mengelabui orang-orang yang mengikutinya. Sebenarnya Chang Cheong Sin Kian Sang Kuan Yeong merupakan musuh bebu yutan dari TNKHI, tapi sejak dia taklu kepada pemuda tersebut, penampilannya kelihatan luar biasa besarnya. Dengan semangat yang menyala-nyala tiba-tiba dia berseru, bagaimana kalau sisanya yang lain serahkan saja kepada lohu sekalian untuk menolong saudarati, ucap si pengemi sakti bermata harimau Cugoan Popula, cepat beritahu kepada kami bagaimana caranya membebaskan pengarih totokan tersebut. TNKHI merasa serba salah, dia tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan dari kedua orang itu, sebab tenaga dalam yang dimiliki Hian Imli Chun Bui E jauh lebih lehai daripada mereka, sekalipun mereka mengetahui cara membebaskan jalan darah tersebut, belum tentu sanggup untuk membebaskan pengaruh totokan dari Hian Imli Chun Bui E. TNKHI termenung sebentar, lalu ujarnya, boleh saja si Yau teutarakan bagaimana caranya membebaskan pengaruh totokan tersebut, cuma, cuma, tak usah merepotkan kalian semua, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong maupun pengemis sakti bermata harimau Cugoan Po sama-sama tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, katanya kemudian hampir berbareng, Apakah kau hendak memeras tenaga sampai mampus TNKHI Sungkan untuk menyatakan bahwa tenaga dalam yang mereka miliki belum memadai sehingga tak mampu banyak membantu, tapi dia pun tak dapat menemukan care yang tepat untuk mengutarakan isi hatinya, dengan wajah murung dia menjadi kebuakan sendiri. Pada saat itulah mendadak dari belakang tubuhnya bergemas suara dari Ciu Tintin, Adi Eng, menurut kau apakah tenaga dalamku cukup untuk membebaskan jalan darah mereka rupanya Ciu Tintin yang menyaksikan TNKHI yang pergi sudah begitu lama belum juga kembali, meski dia tahu pemuda itu sedang membantu rekan-rekan yang lain memulihkan kembali tenaganya, toh gadis itu merasa khawatir. Sampai Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong dan pengemi sakti bermata hari mau Cugo Anto mengucapkan kata kau hendak memeras tenaga sampai mampus, dia baru menyadari bahwasannya TNKHI tentu sudah banyak mengorbankan tenaga dalamnya. Dalam khawatirnya, ia tak bisa menahan diri lagi dan segera berjalan keluar dari ruang batu. Dengan diutarakannya kata-kata tersebut, TNKHI semakin relikuh lagi untuk terbicara. Sekarang Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong dan pengemi sakti bermata hari mau Cugo Anto baru mengerti kalau tenaga dalam yang mereka miliki belum memadai untuk membantu, maka kedua orang itu pun tidak berbicara lagi. TNKHI memperkenalkan Ciu Tintin kepada semua orang, kemudian sambil manggut-manggut dia berkata, Enci Tin, besok kau lah yang merupakan kekuatan utama dalam menghadapi Hian Im Te Kun, hari ini kau tak perlu mengorbankan tenaga dengan percuma. Dengan perkataan dari TNKHI ini, berarti nilai dari Ciu Tintin pun meningkat beberapa kali lipat, sebab dengan kemampuannya menghadapi Hian Im Te Kun, mau tak mau ketua Siyauling Pei sekalipun memandang lain ke arahnya. Dipandang seperti ini oleh semua jago, Ciu Tintin menjadi rikuh sendiri, katanya kemudian sambil tertawa, Adik Eng, bagaimana dengan kau? Kau ingin mungkir? Aku bukan tandingan dari Hian Im Te Kun. Sekarang Siyauling Pei sekalipun sudah banyak membuang tenaga dalamku, kekuatan yang tersisa sudah tidak cukup untuk menghadapi Hian Im Te Kun lagi. M. Ciu Tintin, sekalipun dewasa ini kau belum mampu mengunggu Hian Im Te Kun, namun sudah cukup untuk bertarung ratusan gebrakan melawannya, bila ditambah dengan I. 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 A. sekalian, sudah pasti kemenangan berada di pihak kita, setelah TNKHI mengungkapnya soal kengkian Giyo Ciu Tikeng sekalian dengan nada begini, bukan cuma ketua Siyauling Pei sekalian diri bikin melongot, bahkan Ciu Tintin sendiri pun ikut tertegun dibuatnya. Tanpa terasa pembicaraan mereka pun beralih ke atas masalah kengkian Giyo Ciu Tikeng sekalian. Kini TNKHI sudah merasa kalau saat untuk menentukan siapa menang siapa kalah sudah tiba, sedang waktu yang dinantikan pun sudah matang, dia tak ragu lagi untuk mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya, bahkan dengan nada membangkitkan semangat semua orang, dia menerangkan bagaimana kengkian Giyo Ciu Tikeng berempat membenamkan diri dalam lumpur dengan tujuan hendak menyelamatkan dunia persilatan dari kewancuran. Keterangan ini bukan saja mengharukan semua jago termasuk Cilong Siansu sekalian yang berada di sekitar itu, bahkan mereka lebih menaruh hormat lagi kepada kengkian Giyo Ciu Tikeng sekalian. Bukan begitu saja, malah kawanan jago lihai yang baru saja pulih kembali tenaganya berkat pertolongan dari TNKHI pun, tanpa terasa menghentikan semedi masing-masing untuk datang mengucapkan beberapa kata kagum sebelum balik dan melanjutkan kembali semedinya. Sampai di sini, pembicaraan pun beralih kembali pada usul Ciu Tintin untuk membantu para jago lainnya memulihkan kembali kekuatan yang dimiliki. Ciu Tintin nampak agak keras kepala, dengan cepat dia berkata lagi, untuk menghadapi Hian Imte Kun, aku rasa hal ini merupakan tugasmu, pokoknya aku hendak membantumu untuk memulihkan kembali kekuatan mereka, ucapan ini hanya dapat mewakili perasaan sayang dan khawatir gadis ini terhadap kekasihnya, tidak diikuti maksud-maksud lainnya. T. N. K. H. I. tidak tega untuk menampik maksud baik gadis itu, dia lantas memutar otak, kemudian sambil tertawa ujarnya kemudian kepada pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo, engkau tua, masih ada berapa orang lagi yang belum dapat memulihkan kekuatannya pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo menghitung sebentar, kemudian menyahut kami semua berjumlah 29 orang, yang berhasil memperoleh kembali kekuatan baru 13 orang, berarti masih ada 16 orang yang belum pulih, T. N. K. H. I. lantas bergumam. Kecuali Wong Tiang Lo dan Lim Tiang Lo dari partai kami, masih ada 14 orang yang perlu memperoleh kembali tenaga dalamnya, dia sudah menyatakan kalau kekuatan yang dimilikinya amat terbatas sehingga untuk sementara waktu terpaksa harus mengesampingkan dahulu orang sendiri. Mendengar ucapan mana, tanpa terasa Ketua Siaulin B. C. Long Sian Su dan Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Toti yang saling berpandangan sekejap. Kemudian Ketua Bu Tong Pei Keng Hian Toti yang berkata, dua orang sute kami kengit dan kengning tak perlu ti Chiang Bun Jin pikirkan di dalam hati menyusul kemudian Ketua Siaulin B. C. Long Sian Su berkata pula, C. Hei dan C. Leong Sute dari partai kami pun tak usah ti Chiang Bun Jin risaukan, ti N. K. H. I. cukup memahami keterbatasan kekuatan yang dimilikinya maka dia pun tidak sungkan-sungkan lagi kepada kedua orang Chiang Bun Jin tersebut. katanya dengan nada menyesal, Chiang Bun Jin berdua harap maklum dan untuk kesediaan ini ku ucapkan banyak terima kasih. Lalu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, dia berkata lagi kepada Chiang Tun Tin, sekarang tinggal 10 orang. Dengan tenaga dalam yang dimiliki N. C. paling banter hanya bisa membantu 5 orang, bagaimana dengan 5 orang lainnya dari ruang dalam secara beruntun muncul Bu Nainai dan P. Leng Sian Juso B. W. E. Leng, dengan cepat dan menyelah, bagaimana kalau sisanya kami yang kerjakan waaah, kalau sampai begitu maka kita tak punya panglima perang lagi, seru T. N. K. H. I. sambil berkerut kening. Walaupun ucapan tersebut kelewat berat untuk didengar, namun memang merupakan suatu kenyataan, bila tiada T. N. K. H. I. Ciu Tin. Tin, Bu Nainai dan P. Leng Sian Juso B. W. E. Leng, sekalian, mungkin dari perguruan besar lainnya tak akan mampu untuk menandingi Hian In Jili sekalipun. Oleh karena semua orang menyadari hal ini, maka tak seorang pun yang memberi komentar. Setelah menghela nafas panjang, Ciu Tin Tin berkata, apakah kau masih mempunyai kekuatan untuk memulihkan kembali kekuatan dari kesepuluh orang tersebut? Harap kalian semua sudi membantu kekuatan kepadaku, dengan begitu rasanya masih dapat memulihkan kembali kekuatan dari kesepuluh orang tersebut. Kini waktunya sudah tidak banyak lagi, selesai memulihkan tenaga dalam kesepuluh orang itu, Siow Te perlu bersemedi kembali, dengan begitu aku baru memiliki kemampuan untuk menghadapi pertarungan esok pagi, selesai berkata dia berjalan menuju ke hadapan Im Tiongho Teng Siang dan mengerahkan tenaga untuk membebaskan jalan darahnya, tatkala telapak tangannya menempel di atas jalan darah Pei Sim Hiat di tubuh Im Tiongho Teng Siang, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera menyelinap datang dan menempelkan telapak tangannya ke atas jalan darah Pei Sim Hiat di punggung Tieng Khi. Sambil tertawa Tieng Khi berpaling dan berkata, Adik Leng, Kau bersama Nci Tin dan Bu Nainai tetap berada di belakang saja untuk membantuku Pei Leng Sian Juso Bwe Leng memahami apa yang dimaksudkan Tieng Khi, dia menghendaki orang yang bertenaga dalam paling sempurna berada di barisan terbelakang untuk membantunya, dan sekarang masih belum membutuhkan bantuan mereka. Sambil tertawa mereka lantas mundur dari situ. Sudah barang tentu para jago lainnya dapat memahami maksud hati dari Tieng Khi tersebut. Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong segera menggantikan kedudukan dari Pei Leng Sian Juso Bwe Leng, telapak tangannya dengan cepat ditempelkan di atas jalan darah Pei Sim Hiat pada punggung Tieng Khi, serunya. Biar lohu maju duluan demikianlah dengan memergunakan kemampuan yang terbesar, pengorbanan yang paling besar, bahkan berada dalam keadaan hampir saja menghancurkan diri sendiri, Tieng Khi membantu sepuluh orang yang terakhir untuk memulihkan kembali tenaga dalamnya. Tapi setelah pekerjaan berat itu, Tieng Khi sudah kehabisan tenaga sehingga wajahnya berubah menjadi pucat. Tia seperti mayat, suara untuk berbicara pun lemah sekali. Oleh Ciu Tintin dan Sobewe Leng, dia segera dibimbing kembali ke kamar untuk beristirahat, selain itu, pintu trali besi dikunci kembali seperti sedia kalah. Atas peristiwa tersebut, semua jago pun benar-benar merasa terharu sekali atas pengorbanan dari Tieng Khi, mereka semakin menaruh hormat terhadap jago muda tersebut. Seandainya pada saat ini ada orang mengucapkan kata yang tak menguntungkan bagi Tieng Khi, mungkin segera akan muncul manusia yang beradu jiwa dengannya. Lambat laun, suasana dalam gua pun pulih kembali dalam keheningan. Semua orang sama-sama beristirahat sambil mengatur napas guna menyongsong datangnya pertarungan yang akan berlangsung besok. Keesokan harinya, pagi sekali, suara gemeruh yang keras membangunkan semua orang dari tidurnya. Ternyata pintu besar di mulut gua sudah dibuka orang, serem tetan cahaya matahari pagi mencorong masak ke dalam gua dan menerangi seluruh ruangan tersebut. Menyongsong datangnya cahaya matahari nampak Hian In Jili munculkan diri dengan senyuman di kulum. Mereka muncul dengan langkah yang santai dan membawa suasana yang ramah, begitu masuk ke dalam gua, sambil tertawa merdu serunya lantang, engkau tua dan menci sekalian, siau muai berdua datang menjenguk kalian. HMMM! 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 Dengusan dingin bergema tiada hentinya dari hidung para jago sebagai pertanda rasa muak dan benci mereka yang meluap-luap. Hari ini Hian In Jili menunjukkan watak yang jauh lebih baik, bukan saja berlagak tidak mendengar, bahkan senyuman mereka jauh lebih lembut dan hangat. Engkau tua dan menci tua sekalian, demikian gadis itu berkata, benarkah kalian tidak dapat memaafkan siau muai sekalian dua orang nona dengan perawakan tubuh yang indah itu segera berdiri tegak di tengah ruang gua. Setelah memandang sekeliling tempat itu dengan sorot metu yang jeli, Cun Bwe segera berkerut kening sambil tertawa dingin. Suara tertawa dinginnya ini dengan cepat menimbulkan perasaan benci dan kesan buruk dalam hati semua orang, bahkan ada di antara mereka segera berpikir, HMM, jika kau berani berlagak sok lagi, hari ini pasti akan ku jaga kau sampai hancur berkeping-kiping, ternyata Cun Bwe tertawa dingin bukan terhadap mereka, melainkan terhadap rekannya Chiulan. Terdengar dia sedang menegur dengan wajah keren, Jimuai, beginikah kira kita orang-orang Banseng Kiong dalam melayani tamu YAA, betul, aku memang benar-benar bodoh sehingga membuat malu kita orang-orang Banseng Kiong saja, biar siau muai bertanya siapa yang bertugas di sini, nanti orang itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal, sembari berpaling keluar, segera teriaknya keras-keras, mana petugas di sini suara mengiakan bergema menyusul munculnya seorang lelaki berpakaian ringkas berwarna hitam, sambil membungkukan badan memberi hormat orang itu berkata, hamba Hek Bin Bupah, Raja Bengis berwajah hitam, Tuh Tige O siap menerima perintah dari Seng Li. Kau kah yang bertugas melayani kebutuhan dari para tamu agung ini tegur Chiulan dengan kening berkerut? Raja Bengis berwajah hitam Tuh Tige O adalah manusia yang termasuhur namanya di dalam dunia persilatan belakangan ini, dia berdarah panas dan kasar. Tapi sekarang, dihadapan Chiulan boleh dibilang mati kutunya, bernapas keras-keras pun tak berani. Hamba tidak tahu perbuatan salah apakah yang telah dilakukan, mengapa Seng Li marah-marah besar katanya sambil merendahkan suaranya. Chiulan tertawa dingin. Heeh, 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 percuma manusia macam kau dijadikan petugas menerima tamu, mengapa tidak memakai otak untuk berpikir, tempat sekotor ini mana boleh dipakai untuk menyambut tamu agung kita. Kau tahu mereka adalah para Chiang Bun Jin dan Jago kenamaan dalam dunia persilatan dewasa ini. HMM, perbuatanmu sungguh membuat kami orang-orang Ban Seng Kiong kehilangan muka sebagai orang kasar. Tentu saja Raja Bengis berwajah hitam. Tuti Gou tak dapat berpikir dengan menggunakan akalnya, ketika mendengar teguran tersebut dia nampak tertegun, kemudian serunya agak tergagap, soal ini, tentang soal ini, apa ini itu bentak Chiulan semakin gusar, kau sudah berani menyiksa tamu agung kami, apakah kau belum sadar kalau salah sudah barang tentu Raja Bengis berwajah hitam. Tuti Gou tak dapat menebak maksud hati dari Hian In Jili. Oleh karena dia merasa memperoleh perintah untuk bertugas demikian, kontan saja amarahnya meledak. Dengan mete melotot besar dan muka merah membara, teriaknya keras-keras, hamba tidak bersalah Jili Chiulan semakin marah, kembali dia membentak. Manusia berdebah yang bernyali besar berani amat bersikap kurang ajar kepadaku. HMM, apabila aku tidak menjatuhi hukuman yang setimpal kepadamu, orang pasti akan memandang rendaban Seng Kiong Semelari berkata lantas membalikan jari tangannya dan langsung menyudok ke bawah ketiak si Raja Bengis berwajah hitam Tuti Gou. Pada dasarnya si Raja Bengis berwajah hitam Tuti Gou adalah seorang lelaki yang berdarah panas, tapi karena salah langkah dia berhasil ditarik Hwan Im Sin Ang Ui Sem Chiat untuk bergabung dengan Ban Seng Kiong, atas hal mana dia sudah lama merasa menyesal. Sekarang Hian Im Jili ada maksud untuk mengorbankan dirinya, serangan yang dilancarkan pun keji dan tidak kenal ampun. Dalam keadaan yang tak siap dan sama sekali tak menduga, bagaimana mungkin Raja Bengis berwajah hitam Tuti Gou dapat menghindarkan diri dari desakan jari tangan Ciu Lan. Tak ampun lagi dia telah terhajar telak dadanya dan tewas seketika itu juga. Selesai menghabisinya Raja Bengis berwajah hitam Tuti Gou, Ciu Lan tertawa cerah, setelah memberi hormat kepada para jago katanya, menyesal sekali orang kami tak becus sehingga membuat kalian harus tersiksa semalaman suntuk, atas kesalahan mana Siaw Muai telah menghukum mati orang kami, harap kalian sudi memakluminya, membunuh orang dalam suasana begini sebagai jago kawanan yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan tersebut. Tentu saja para jago dapat menebak maksud dan tujuannya. Maka ada di antara mereka yang tidak bisa menahan amarahnya lagi, beberapa orang di antaranya segera tertawa dingin. Dengan kening berkerut, Hiyami Mli Ciu Lan berlagak seakan-akan tidak mendengar, tiba-tiba teriaknya ke arah luar gua itu, bawa masuk hadiah yang telah dipersiapkan seseorang mengiakan dari luar gua dan menggotong masuk sejumlah barang kemudian meletakkan sebuah bungkus. Di hadapan setiap orang, empat bungkus yang terakhir dibawa oleh seseorang langsung menuju ke ruang batu berterali besi yang dihuni TNKHI sekalian. Hian In Jili berlagak seakan-akan tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka berjalan menuju ke pintu terali besi dan melongo ke dalam, kemudian sambil menjeret kaget mereka membukakan pintu dan minta maaf tiada hentinya kepada TNKHI bahkan menyerahkan sendiri keempat buntalan tersebut kehadapan mereka. Dengan suara dingin pek, Leng Sian Juso BWL segera menegur, Ciu Lan kau masih kenal dengan nonamu tanpa terasa Ciu Lan tertawa rikuh, kemudian sahutnya, Enci harap kau sudi memaafkan adikmu, dalam kejadian yang sudah lewat memang akulah yang bersalah, Sekarang kita sudah sekeluarga, sekalipun harus melayani kau sepanjang hidup pun adik kera, melihat ketidaktahuan malu orang itu, tek, Leng Sian Juso BWL menjadi kehilangan nafsunya untuk bersilat lidah dengannya, sambil melengos dia berseru, Huu, siapa yang kesudian satu keluarga denganmu? HMMM Hian Im Li Ciu Lan sama sekali tidak acuh terhadap ejekan orang bahkan marah pun tidak. Hian Im Li Cun Bwe segera bertepuk tangan dua kali, kemudian serunya, apakah setiap orang memperoleh satu bungkusan memangnya matamu robek tidak bisa melihat sendiri umpat seseorang? Kemudian suara tertawa dingin berkemandang tiada hentinya dari sana sini. Hian Im Li Cun Bwe sedikit pun tidak mempersoalkan masalah tersebut, kembali ujarnya sambil tertawa, tampaknya engkau tua sekalian kurang tidur dan makan tak enak selama dua hari belakangan ini, maka api nafsunya kelewat. Besar. Yaa, pertanyaan Siao Muai memang terlalu berlebihan, sudah seharusnya Siao Muai memeriksa sendiri sorot matanya yang tajam segera menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil mengangguk katanya lagi, di dalam menempuh perjalanan jauh kemari, T.E. Kun kuatir pakaian yang kalian kenakan menjadi kotor atau robek, maka beliau sengaja mengutus Siao Muai untuk menghadiahkan satu setel jubah dan sepasang sepatu untuk saudara sekalian, harap kalian sudi menerimanya dengan senang hati Giyoko Aipopoli Kochi adalah perempuan tua yang paling jelek wataknya, sejak semula dia sudah mendongkol sekali, agaknya dia lupa kalau tenaga dalam yang dimilikinya sudah pulih kembali, tanpa mempertimbangkan lagi bagaimanakah akibatnya. Pertama-tama dia yang tak sabar lebih dulu. Sambil menendang bungkusan yang berada di hadapannya, dia berteriak keras-keras, si Luman Rase berwajah tertawa, siapa yang kesudian menerima hadiahmu itu kena tendangannya bungkusan tersebut segera menggelinding sejauh 4-5 kali dan mencapai satu kaki lebih. Oh 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 hian imli ciulan berseru tertahan, Tachi, aku lihat si nenek ini sangat mencurigakan, setelah berbuat Giyoko Aipopoli Kochi baru menyesal atas keberangasan sendiri, bila mereka sampai tahu kalau tenaga dalamnya telah punah kembali, kendati pun berhasil membunuh kedua orang perempuan hian li ini, tapi rencana semua orang untuk menyusup ke dalam istana Ban Seng Kiong akan hancur berantakan. Jika rencana tersebut sampai gagal total, berarti dialah yang mesti memikul tanggung jawabnya. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa peluh dingin bercucuran membasai tubuhnya, sedang selembar wajahnya turut berubah pula menjadi pucat tia seperti mayat. Dengan sorot metu yang tajam hian imli ciulan wei mengawasi Giyoko Aipopoli setengah harian lamanya kemudian sambil tertawa ujarnya, jimoai tak banyak curiga, encip tua ini menendang dengan sepenuh tenaga, kalau bisa menendang sebuah bungkusan sejauh satu kaki, lantas apalah hartinya sembari berkata dia lantas bergerak ke depan dan langsung mendekati Giyoko Aipopoli Kochi. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini menjadi ikut tegang, mereka sadar nasib dunia persilatan selanjutnya tergantung pada tindakan yang akan dilakukan Giyoko Aipopoli berikut ini. Chang Cheong Sin Kiam Sangkoan yang paling gelisah, dengan berdasarkan hubungannya yang akrab di hari-hari biasa, dia lantas memperingatkan Giyoko Aipopoli Kochi dengan ilmu menyampaikan suaranya, Hei Nenek, lebih baik bersabarlah diri, jika kau bertindak secara sembarangan, harapan kita semua akan pudar sampai di sini saja. Sementara itu Giyoko Aipopoli Kochi sedang menyaksikan Hian Im Li Chun Bue sedang menerkam ke arahnya lalu mendengar pula peringatan dari Chang Cheong Sin Kiam Sangkoan yang satu ingatan segera melintas dalam benaknya, dia menghela nafas di hati dan mengambil keputusan untuk pasrah dengan nasib. Dengan cepat Hian Im Li Chun Bue sampai di hadapan tubuhnya, ujung jarinya yang runcing sudah berada di atas jalan darah Jit Kan Hiap pada dadanya, bila jalan darah tersebut sampai tertotok, miscaya dah akan mati. Sesungguhnya Giyoko Aipopoli masih mempunyai kemampuan untuk berkelit, tapi sekarang dia tak mungkin bisa menghindarkan diri lagi. Tatkala serangan maut sudah berada di depan mata, diam-diam ia berpekik di hati, habis sudah riwayatku. Sambil memejamkan matanya rapat-rapat ia bersiap sedia menerima kematian. Serangan yang dilakukan oleh Hian Im Li Chun Bue ini dilakukan dengan gerakan yang tidak cepat, karena tujuannya yang terutama adalah untuk menyaksikan dari Giyoko Aipopo dalam menghadapi ancaman bahaya maut. Setelah Giyoko Aipopo memejamkan matanya siap menerima kematian, tentu saja Hian Im Li tak dapat sungguh-sungguh menotok jalan darahnya, dengan cepat hawa murninya dibuyarkan, dia hanya bermaksud menowel ujung kulitnya saja tanpa menimbulkan luka pada seng korban. Giyoko Aipopo hanya merasakan tubuhnya agak kaku, namun sama sekali tidak merasakan gejala lain. Selesai menutul badan Giyoko Aipopo, Hian Im Li Chun Bue melayang kembali ke posisinya semula, lalu katanya sambil tertawa, Nah Ji Moai, kau masih curiga dengan kening berkerut Hian Im Li Ciulan menyahut, sewaktu Toa Chi turun tangan tadi, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan tai hiap mengkomat kamitkan bibirnya, entah dia sedang memberi peringatan entah mengapa bergetar keras seluruh tubuh badan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya dengan perasaan terkejut. Buda ini sungguh nih hai, ternyata dia teliti dan sukar ditipu, tampak lohu harus mengorbankan diri, berpikir demikian, dia pun berseru, omong kosong, untuk menguatirkan keselamatan li tai hiap saja tak mampu, bila ada yang mencurigakan maka kecurigaan tersebut tak boleh dibiarkan begitu saja, tukas Hian Im Lee Cun Dwee sambil tertawa, aku harus melakukan penyelidikan sejelas-jelasnya, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang segera berteriak keras, tenaga dalam lohu sudah dikuasai, aku tak punya kemampuan untuk melawan, yaa, terserah apapun yang ingin kau katakan, Hian Im Lee Cun Dwee tertawa, T.E. Kun pernah mewariskan semacam ilmu jari kepadaku, barang siapa tertotok maka kesadaran otaknya akan punah dan dia akan mandah di perintah. Tapi sayangnya kepandayan ini mempunyai kekurangan, yakni bila orang yang hendak ditotok jalan darahnya itu menghimpun dulu tenaga dalamnya untuk melindungi jalan darah Sam Im Chiao, Hap Kok Ken Tiong Kek, totokan itu akan mengalami kegagalan total, sudah jelas perkataan tersebut dimaksudkan oleh Hian Im Lee Cun Dwee untuk memberitahukan kepada Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang, asal dia melindungi Sam Im Chiao, Hap Kok dan Tiong Kek tiga buah jalan darah penting, maka dirinya akan bebas dari pengaruh totokan tersebut. Perlu diketahui, bagi umat persilatan yang berpandangan luas, soal mati atau hidup dapat ditentukan dengan cepat, tapi kalau dia diharuskan mati tidak hidup pun tidak, hal itu jelas tak akan bisa ditahan oleh siapapun. Ada pun maksud tujuan Hian Im Lee Cun Dwee sekarang adalah hendak mempergunakan gertakan tersebut untuk mencoba reaksi dari Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang. Waktu itu Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang sudah ketakutan setengah mati, wajahnya pucat bias dan keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya. Para jago lainnya pun sama-sama menunjukkan sikap marah, apalagi menyaksikan kekejaman dan kebuasan hati dari Hian Im Lee tersebut, mereka bertekad apabila ada kesempatan maka kedua orang perempuan tersebut akan dibunuh lebih dulu. TNKHI sendiri pun merasa gusar sekali, dengan ilmu menyampaikan suara serunya kepada Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang. Hian Im Lee berhati kejam dan buas, Sang Kuan Tai Hiap tak usah melakukan pengorbanan yang tak berarti, yang terpenting sekarang adalah melindungi keselamatan sendiri, dengan sepasang metu berkaca-kaca Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang memandang sekejap ke arah TNKHI dengan perasaan berterima kasih, tapi sambil menggertak gigi dia menyahut dengan ilmu menyampaikan suara, masalah ini menyangkut kejadian yang amat besar, terpaksa Lohu akan pasrah kepada nasib sementara itu jari tangan Hian Im Lee Cun Bwee sudah menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang. Dengan cepat paras muka Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang berubah menjadi bimbang dan kosong, agaknya kesadaran orang ini berhasil dikendalikan oleh Hian Im Lee Cun Bwee. Mencorong sinar kemerah-merahan dari balik matu, TNKHI, dia berhasil melihat jelas gerakan tangan dari Cun Bwee. Sebagai orang yang mahir ilmu pertabiban, ditambah pula pernah memperoleh seluruh ilmu silat dan kepandaian sakti dari Cusim Cicu Tio Biaw Liong, boleh dibilang ilmu yang dipergunakan Hian Im Lee Cun Bwee itu sama sekali tak berhasil menakuti hatinya. Dia tertawa hambar, kemudian dengan ilmu menyampaikan suara, ujarnya kepada para jago, harap saudara sekalian suka bersabar dan menahan diri, kepentingan yang lebih besar harus diutamakan, untuk itu TNKHI mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Soal ditotoknya jalan darah sang keantai hiap, hal mana tak akan menyusahkan diriku, jadi saudara sekalian tak usah khawatir, setelah mendengar perkataan itu, kemarahan para jago baru mulai meredah. Dengan kening berkerut, Hian Im Lee Cun Bwee segera berseru kembali, Sang Kuan Loji, bunuhlah TNKHI. Sekarang juga sekali lagi para jago merasakan hatinya bergetar keras, rasa gelisah dan cemas menyelimuti wajah setiap orang. Sementara itu, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong sudah menerima perintah dan bergerak menghampiri TNKHI. TNKHI sama sekali tidak mengerahkan tenaga dalamnya, malah sambil tertawa ujarnya lantang, walaupun tenaga dalamku sudah punah, aku bukan manusia yang gampang digertak orang, tenaga dalam yang dimiliki Sang Kuan. Tai Hiap pun sudah kalian kendalikan, kau anggap dia mampu untuk membunuh diriku Hian Im Lee Cun Bwee tertawa. Kau memang pintar sekali, padahal aku hanya bermaksud menakut-nakuti semua orang saja, kemudian sambil berpaling, serunya lagi kepada Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong, Sang Kuan Loji, kau tak perlu turun tangan lagi terhadap TNKHI. Ternyata Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong menuruti perkataannya dan segera mundur kembali ke tempat semula. Sekarang para jago baru dapat menghembuskan napas panjang, namun rasa bencinya terhadap Hian Im Lee Cun Bwee pun semakin merasuk ke tulang sum-sum. Dengan wajah serius Hian Im Lee Cun Bwee berkata kepada para jago, bagaimana? Kalian bersedia memberi muka dengan menerima hadiah dari TNKHI? KUN para jago saling berpandangan sekejap, ternyata tak seorang pun yang mengemukakan pendapatnya. Sambil menuding ke arah ketua Butong Pai Keng Hian Totiang, Hian Im Lee Cun Bwee segera menegur, ayo cepat jawab, kau menerima hadiah dari TNKH? atau tidak ketika dilihatnya semua orang tidak menjawab, lagi pula dia pun kurang leluasa untuk turun tangan dengan kekerasan, maka pertanyaan pun diajukan satu persatu kepada mereka yang bersangkutan. Buli yang siauhut bisik ketua Butong Pai Keng Hian Totiang pelan, maksud hati Nona sudah terutarakan, tapi sayang pincel bukan manusia yang takut menghadapi kematian, kecualiti. Chiang Bun Jin setuju untuk menerima hadiah ini, kalau tidak, sulitlah untuk memaksa Pinton menerima hadiah tersebut. Sementara Hian Im Lee Cun Bwee tertegur dan ragu, ketua Siauling Bia Chilong Sian Su sudah berseru pula, Omi Toti. Lola pun akan mengikuti keputusan yang diambil oleh T. Chiang Bun Jin Hian Im Lee Cun Bwee mengalihkan sorot matanya ke wajah TNKHI, namun ucapannya tetap ditujukan kepada ketua Siauling Pai sekalian, mengapa sih kalian begitu takluk dan percaya kepada dirinya tanda tanya di antara setian jago persilatan yang berada di dunia ini, hanya T. Chiang Bun Jin seorang yang memiliki kemampuan untuk melawan kelaliman Hian Im T. E. Kun, Pin Cheng sekalian tidak percaya kepada T. Chiang Bun Jin lantas mesti percaya dan taklu kepada siapa serentak para jago lainnya berseru bersama. Kami semua akan mendukung setiap keputusan yang diambil oleh T. Chiang Bun Jin, sambil tersenyum Hian Im Lee Cun Bwee segera berpaling ke arah TNKHI sembari berkata, T. Chiang Bun Jin, mati hidup semua orang sudah berada di tanganmu sekarang, semuanya tergantung pada keputusan yang bakal kau ambil, T. NKHI tersenyum. Inilah kegagahan serta kebanggaan semua orang dalam persatuan dan persekutuan dalam menghadapi T. E. Kun sekalian, tak usah banyak berbicara lagi, Tukas Sian Im Lee Cun Bwee dengan kening berkerut, jawab saja sekarang, hadiah dari T. E. Kun ini kau terima atau tidak dengan wajah serius T. NKHI berkata, Aku harus mengetahui lebih dahulu mengapa T. E. Kun kalian memberi hadiah kepada kami karena beliau hendak mengundang kalian makan siang bersama, untuk itu aku akan mengajukan satu syarat, kalau tidak, lebih baik mati saja daripada menerimanya, menyaksikan kegagahan T. NKHI yang tak sedih tanduk pada keadaan, tanpa terasa Hian Im Lee Cun Bwee manggut-manggut, katanya kemudian, apa syarat mi itu? Coba katakan dahulu syarat ku sangat sederhana, cukup asal T. E. Kun kalian bersedia turun gunung dan menyambut sendiri kedatangan kami semua, tanpa berpikir panjang, Hian Im Lee Cun Bwee segera menyahut, kami adalah orang kepercayaan dari T. E. Kun, baik, syarat ini akanku terima, kau dapat mengambilkan keputusan terlintas kecurigaan dalam hati kecil T. NKHI. Hian Im Lee Cun Bwee segera tertawa. To A. Chi kami mempunyai kedudukan yang istimewa sekali dalam istana Ban Seng Kiong, dia dapat mengambilkan setiap keputusan yang penting, jadi kau tak usah khawatir, T. NKHI tidak berbicara lagi, dia membungkukan badannya membuka buntalan tersebut dan mengenakan jubah baru yang berada dalam buntalan tadi.